Status jet pribadi Sandra Dewi terkuak, mendadak disebut cuma sewa. Kuasa hukum Sandra Dewi dan Harvey Moeis, Haris Arter mengklarifikasi status jet pribadi yang selama ini digunakan kliennya. Jet pribadi tersebut selama ini diberitakan sebagai hadiah ulang tahun Harvey untuk putra pertamanya, Rafael Moeis. Haris menegaskan bahwa status jet pribadi tersebut bukanlah milik kliennya, melainkan hanya sewa. Namun Kejaksaan Agung Republik Indonesia, RI, masih menyelidiki terkait kepemilikan jet pribadi tersebut. Terkait harta benda yang disita, Haris Arter mengatakan ada beberapa properti dan kendaraan. Namun Kejagung masih mendalami terkait kepemilikan harta dari Harvey Moeis. Sebab, Haris Arter mengatakan bahwa aset yang disita murni kepemilikan Harvey Moeis bukan Sandra Dewi. Lantaran keduanya memiliki perjanjian pisah harta sebelum menikah. Sampai saat ini ada kendaraan, ada beberapa yang disita. Tim penyidik sedang menelaah meneliti dengan cermat aset mana yang didapat Bu Sandra sendiri dan mana pemberian Pak Harvey Moeis itu yang sedang diteliti Kejaksaan Agung, jelas Haris Arter. Terima kasih telah menonton!